Intro Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Paypal Every Day Hari ini kita akan belajar sama-sama usia fasal yang kelima Kita mungkin akrab dengan istilah Kapolombo Apa maksudnya Kapolombo? Kapolombo itu menuju atau mengarah pada orang yang ketika makan pedas Maka dia merasa itu sangat pedas buat dia Sehingga seolah-olah dia kapok untuk menyantapnya lagi Namun apa yang terjadi? Saya sering melihat orang mengeluhkan masakan ini terlalu pedas Tapi nyatanya tetap habis juga Lalu kemudian dia mengatakan sudah kapok, benar-benar kapok Tapi beberapa waktu kemudian ketika di depannya ada masakan yang pedas Dia akan santap lagi dan habis lagi Dulunya serasa kapok-kapok tapi tetap mengulang lagi Maka istilahnya adalah Kapolombo Kayaknya kapok tapi juga tidak kapok Kayaknya jerah tapi tidak benar-benar jerah Senada dengan Kapolombo adalah orang Kristen tipe tomat Maksudnya apa? Tomat itu singkatan dari tobat, kumat Sesekali tobat tapi kemudian kumat lagi Ketika diingatkan menyesal, menangis, sedih dan berjanji tidak mengulangi Tapi pertobatannya sesaat Sebab setelah itu kumat lagi Ini orang Kristen tomat, tobat, kumat Kapolombo Ketika melakukan dosa Terkena akibatnya seolah-olah tidak mau mengulang lagi Tapi akhirnya juga mengulang lagi Ini artinya pertobatan yang tidak serius Pertobatan yang tidak sungguh-sungguh Dan itulah yang menipat kepada bangsa Israel Maupun bangsa Yehuda Sebab kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat dikatakan Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan Mereka berbalik kepada Allah mereka Sebab roh berjinah ada di antara mereka Dan mereka tidak mengenal Tuhan Mereka ini berjinah dengan dewa-dewa asing Mereka melakukan hal yang jahat Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa Namun ironisnya justru Perbuatan-perbuatan mereka itu Kesenangan-kesenangan mereka akan dosa itu Tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Tuhan Artinya mereka lebih suka Tetap melakukan dosa Daripada harus bertobat kepada Tuhan Memang kalau kita membaca Tidak akan sejarah bangsa Israel Ada waktu-waktu tertentu di mana mereka menyesal Ada waktu-waktu tertentu di mana mereka berpuas dan menyerukan pertobatan Tapi akhirnya mereka kembali lagi melakukan dosa yang sama Mereka ini tomat Mereka ini juga kapok lombok Kelihatannya jerak tapi tidak kunjung benar-benar jerak Karena mengulang-mengulang dan mengulang dosa yang sama Karena apa? Di sini dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan Kalau mereka kenal Tuhan mereka tidak akan mempermainkan Tuhan Kalau mereka kenal Tuhan mereka akan berpikir seribu kali Karena mereka sadar persis siapa mereka Dan bagaimana mungkin mereka ini yang adalah ciptaan berani mempermainkan Tuhan Raja di atas segala raja yang menciptakan mereka Maka di fasal yang kelima kitab usia ini menjadi pengenatakan kita Kita memang tidak lepas dari yang namanya dosa Kadang-kadang kita masih berbuat dosa Kadang-kadang kita masih berbuat jahat Kadang-kadang kita masih melakukan kesalahan Tapi yang Tuhan mau ketika roh kudus mengenatkan kita Kita menyesal Menyesal dengan pertobatan sungguh-sungguh Tidak mengulang lagi Tidak kembali lagi Jangan sampai kita dikatakan seperti firman Tuhan Menyatakan Seperti anjing kembali kepada muntahannya Dan babi kembali kepada kubangannya Pastikan kita benar-benar bertobat Dan sungguh-sungguh menyesal Dan tidak mau kembali ke masa lalu kita Ke hidup lama kita Jangan sampai jadi orang Kristen tomat Yang tobat tapi berkali-kali kumat Jangan jadi orang Kristen yang kapok lombok dengan dosa Kayak-kayaknya tidak mau lagi melakukan dosa Tapi akhirnya tetap saja menyediakan diri diperbudak oleh dosa Hari ini putuskan kita bertobat dengan sungguh-sungguh Hari ini bahkan putuskan aku mau mengenal Tuhan Sehingga aku tidak perlu mengulang lagi dosa-dosa yang sama Tuhan memberkati kita semua